Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gandilman dengan NIM 171550 RG1 Prodi Teknik Informatika Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan Alasan mendasar dikembangnya sistem pakar adalah untuk menggantikan tugas-tugas dari para ahli Digantikan hanya dengan sebuah sistem Tanpa harus seorang ahli atau pakar bekerja di tempat tersebut Pada saat suatu kondisi, perusahaan yang menginginkan untuk maju Karena dengan masih adanya sistem konfesional Maka perusahaan tidak akan berkembang Karena sistem pakar ini mengikuti perkembangan dari suatu teknologi Dilihat dari segi strukturnya Antara human expert dan expert system Sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar Namun human expert lebih kepada skill dari individu tersebut Sedangkan expert system merupakan bagaimana sistem tersebut berjalan secara otomatis dari skill individu yang membuatnya Knowledge based system Digunakan untuk dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan berdasarkan atas pengetahuan yang telah diprogramkan ke sistem tersebut Untuk hal inilah maka digunakan knowledge based system dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan AI atau artificial intelligence Jika tidak terdapat knowledge based tersebut Maka sistem pakar Sulit untuk memecahkan masalah Itulah penjelasan dari saya atas pertanyaan dari Pak Gunawan dengan mata kuliah sistem pakar Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih